Ya, pemirsa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir melaksanakan reses tahap 3 di Dapil Alam Parajo, tepatnya di Kelurahan Bagan Petih, Kecamatan Alam Parajo. Guna mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di Kecamatan Alam Parajo, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir melaksanakan kegiatan reses tahap 3 pada hari Minggu Malam 17 Desember 2023. Kegiatan ini disambut antusias dan sepakat oleh masyarakat. Muslim Tahir selaku anggota DPRD Kota Jambi, fraksi Partai Gerindra menyampaikan, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan permasalahan di wilayahnya kepada dirinya secara langsung, sehingga ke depannya setiap aspirasi dan keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Silakan datang ke kantor saya, ke Komisi 4, fraksi Gerindra. Kalau memang Bapak butuh urusan atau perlu dibantu, sesuai dengan kepemerintahan dan sesuai dengan pengurusan, Bapak-Bapak, Ibu jangan langsungkan. Temu saya, saya siap, apalagi nanti Bapak-Bapak mempunyai channel, dan HP saya ada, saya tidak akan mematikan HP saya. Tidak akan berubah HP saya, tetap saya mempunyai kompitmen, saya adalah satu perwakilan rakyat yang ada di alam Raja yang membantu Bapak nanti urusan apa, baik itu KTP dan lain sebagainya, yang bersifatnya ke kota. Kami berusaha dengan kota, bukan dengan provinsi. Perlu Bapak-Bapak nanti, jeling ini adalah tugas kami. Kota yang bertanggung jawab jalan-jalan ini. Apalagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau memang jalan ini, Ibu, banyak permintaan. Jadi kami mohon maaf, permintaan itu tidak mungkin sekaligus kabul. Pasti ada tahun ini atau 6 bulan ini, jalan ini yang dibaikin, dan jalan ini yang perlu dibaikin. Apalagi anak-anak muda kita ini nanti mempunyai untuk perkumpulan olahraga. Sementara itu, lurah bagan bete Mayuhar diperharap. Agar aspirasi masyarakat ini dapat segera terrealisasi dan diwujudkan. Guna membantu perekonomian masyarakat di wilayah Alam Barajo. Pada malam ini, kita menghadiri kegiatan preses asa kejahat tiga dari Anggota Dewan Dapil Alam Barajo, Pak Haji Muslim. Kegiatan preses ini merupakan kegiatan demi dari Pak Haji Muslim dalam berharga mencari menyerap aspirasi dari keluarga masyarakat Dapil Alam Barajo. Kutusnya warga di 40 lurahan yang mengurai. Harapannya Harapannya dengan adanya kegiatan preses ini semoga apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat pada saat ini bisa tersampaikan kepada wakil kita Pak Haji Muslim apakah itu terkaitan dengan pembangunan jalan, lampu jalan, PDAM tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa warga dan juga terkait dengan UMKM yang menjadi bagian foksi dari Komisi 4 di mana Pak Haji Muslim bernaung di Komisi 4. Di akhir kegiatan, Muslim juga turut membagikan bantuan UMKM kepada masyarakat sekitar dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kooperasi Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!